PENEMBAKAN DI KANTOR YAU TUBE Kerempuan kemudian bunuh diri. Peristiwa ini menyebabkan kepanikan para karyawan dan tamu di kantor perusahaan sharing video milik Google di kota San Bruno itu. Kami mendapati satu orang meninggal di dalam gedung dengan luka yang dibuatnya sendiri. Untuk saat ini, kami yakin dia adalah pelaku penembakan, kata Kepala Kepolisian San Bruno, Air Barber ini, dikutip dari AFP, Rabu, 4 April 2018. Barber ini mengatakan, para korban luka sudah dalam penanganan di rumah sakit. Luka yang mereka derita juga tidak mengancam jiwa. Pihaknya sudah menyegel gedung YAU TUBE untuk kepentingan penyelidikan serta mencari kemungkinan adanya korban lain. Sejauh ini polisi belum mengungkap keterangan lebih detail, termasuk kemungkinan motif pelaku beraksi di kantor YAU TUBE. B. Penembakan dengan pelaku perempuan sangat jarang terjadi di AS. Beberapa kasus penembakan mematikan yang terjadi beberapa tahun belakangan melibatkan pelaku tunggal pria, termasuk yang terbaru di Sma Marjorie Stoneman Douglas, Parkland, Florida, yang menewaskan 17 orang. Pelakunya adalah mantan siswa sekolah itu Nicholas Cruz, 19, yang dikeluarkan karena pelanggaran kedisiplinan. Berdasarkan studi Biro Penyelidikan Federal, FBI, dari 160 kasus penembakan yang melibatkan pelaku satu orang atau lebih pada periode 2000-2013, enam diantaranya adalah perempuan atau hanya 3,8% dari keseluruhan.